Halo semuanya, di video kali ini, gue akan membahas patch 2.04 Oke, jadi perubahan yang pertama, agen Astra sekarang udah keluar Kalau kalian mau tutorialnya, silahkan lihat di pojok kanan atas Nah, perubahan selanjutnya itu untuk mode Escalation di Map Bind Sekarang semua pintu teleporternya itu kebuka permanen Nah, jadi kalau ada musuh yang tepe, sekarang nggak bisa ngedok di dalam lagi Karena pintunya kebuka, jadi tinggal kalian tembak aja Dan pintu teleporter yang satu lagi juga sama, pintunya kebuka secara permanen Nah, perubahan selanjutnya itu ditambahin voice line baru Jadi kalau misalkan kalian ngebunuh Spike-nya Nanti si orangnya itu ngomong Spike Drop di mana Contohnya Spike Drop A atau nggak Spike Drop B Nah, untuk setiap agen juga ditambahin voice line baru Jadi dia ngomong tempat musuhnya Jadi misalkan dia ngeliat orangnya di mid Nanti dia bilang Enemy Spotted Mid Jadi kalian tau musuhnya itu ada di mid Nah, gunanya ini untuk membantu kalian cari informasi Tanpa harus dengerin teammate kalian Jadi kalau misalkan teammate kalian bisu atau nggak punya mikrofon Atau orangnya emang ansos, nggak mau ngomong Jadi mereka nggak perlu ngomong gitu Kalian udah tau sendiri karena si agen itu ngomong musuhnya di mana Dan perubahan selanjutnya itu untuk mode kompetitif lagi nih Tuh kan bener, tiap patch ada aja perubahannya nih Oke, jadi kalau misalkan kalian X sebelumnya itu radian atau immortal Rang kalian dikurangin 90% sekarang Jadi misalkan RR kalian itu 200 Sekarang itu jadi cuma 20 Nah, fungsinya itu untuk ngulang lagi Jadi semuanya mulainya itu kurang lebih sama Jadi misalkan kemarin kalian radian Terus sekarang kan X baru Jadi ngulang lagi dari 10% RR kalian Nah, sekarang untuk kalian mencapai radian Itu nggak cuma harus masuk top 500 doang Ada minimum RR-nya Nah, untuk region itu beda Untuk Latam itu 100 Untuk BR 200 Untuk Asia itu 300 Sama North America juga 300 Dan untuk Eropa itu 400 Nah, kenapa dibedain? Nggak tahu gue juga Mungkin karena orang Latam itu cupu-cupu Dan orang Eropa itu jago-jago Ya, entahlah Nah, sekarang kan X baru Berarti rank kalian ilangkan Nah, untuk buka ranknya Sekarang kalian hanya perlu main 1 game doang Kalian main 1 game Rang kalian langsung kebuka Dan sekarang rata-rata total RR yang kalian dapet Atau kalian ilang saat udah main match itu Dikurangin 5 Jadi contohnya kalian menang Biasanya dapet 25 Sekarang cuma 20 Atau kalah Ngurangin 25 Sekarang jadi cuma 20 juga Lalu sekarang rank itu nggak bisa dilihat Saat lagi agen select Jadi kalau kalian main competitive Itu kalian nggak bisa lihat rank Sama aja kayak unrated Nanti kalau matchnya udah beres Baru kalian bisa lihat rank Teamate dan musuh kalian Dan juga sekarang Q-nya itu diubah Jadi kan sebelumnya itu Cuma bisa sama 3 rank Di atas atau di bawah kalian Sekarang itu diubah Tergantung rank kalian Kalau Iron 1 itu bisa main Sampai ke Silver 3 Jadi kalau misalkan rank kalian Iron 1 Kalian bisa main sama orangnya Silver 3 Dan sebaliknya Kalau kalian Silver 3 Bisa main sama Iron 1 Nah terus untuk Silver 1 Bisa main sama orang yang Gold 3 Sebelumnya itu kan cuma sampai Gold 1 doang Sekarang sampai Gold 3 Dan Gold 1 bisa main sampai Plat 3 sekarang Dan sisanya sama Plat 1 sampai Diamond 1 Plat 2 sampai Diamond 2 Dan seterusnya Nah ini tujuannya itu Untuk mengurangi Smurf Karena sebelumnya itu Orang-orang yang rank tinggi Pengen main sama temen-temen yang rank rendah Mereka pada bikin akun baru Nah jadi kalau misalkan rank kalian Silver 1 Pengen main sama temen kalian yang Iron 3 Sekarang udah bisa Nggak usah bikin akun baru lagi Nah jadi sekian perubahan patch 2.04 ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Ya Terima kasih telah menonton